Kapal Mutiara Sentosa 1 Rute Surabaya-Balikpapan mengalami kebakaran di tengah laut. Kapal tersebut terbakar di perairan Kepulauan Masalembo, Jawa Timur. Kapal Mutiara Sentosa 1 terbakar di Kardek sekitar pukul 4 sore di Kepulauan Masalembo, 7 mil laut dari pantai. Kapal mengangkut sejumlah kendaraan dan hampir seluruh kendaraan yang berada di dalamnya terbakar. Diketahui saat kejadian, supir melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Kapal berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mayoritas kendaraan yang diangkut adalah truk. Kapal membawa 44 orang ABK dan 134 penumpang. Dari data sementara, 3 orang dinyatakan meninggal dunia. 50 orang kini tengah dirawat di puskes Masalembo. Berjadanya tim Basarnas 1 pagi akan mengirimkan helikopter dari Surabaya dan 1 helikopter dari Bogor. Dari pihak Basarnas sendiri sudah mengerahkan beberapa unsur dari Surabaya. Ada KN Widura, kemudian dari Balikpapan, KN Sar Wisanggeni, kemudian dari Semarang, KN Sar Sadewa, kemudian dari Denpasar, KN Sar Arjuna, kemudian juga dari Mataram, KN Sar juga. Kemudian ada satu heli yang stand by di Surabaya, kami siagakan. Semoga besok pagi pada terang pertama atau light first itu mereka bisa.